Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Palos sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Lalu, bagaimana respons Capres yang diusung Nasdem, Anies Baswedan? Terkait hal tersebut, Anies menegaskan sekali lagi kalau proses dan hasil sama-sama penting. Sebab, proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula dan jika prosesnya bermasalah maka hasilnya bermasalah pula. Anies mengatakan, semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan parpol juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita lebih baik. Ujar Anies, pada hari ini, Anies Mohaimin secara resmi mendaftarkan gugatan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke MK. Gugatan tersebut telah diterima MK tertanggal 21 Maret 2024 pukul 9.02 Waktu Indonesia Barat pokok perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.